Halo semuanya kembali lagi bersama saya Brian Howard kali ini saya akan coba ajak teman-teman langsung lihat set aerobik ya set aerobik hari ini kita kerjakan 8x500 tapi kan kebetulan anak-anak mau berangkat sekolah mungkin nanti anak-anak akan berhenti di sekitar 5x600 ya nah ini sekarang udah jam, nah teman-teman bisa lihat ya jam 6.11 ya tanggal 15 bulan 8 ya tanggal 15 Agustus nah sebentar lagi udah mau 17 Agustus ya nah selamat pagi semua teman-teman dari seluruh Indonesia kali ini set-nya set aerobik ya jadi kemarin juga ada teman-teman yang apa namanya yang salam ya dari Kalimantan Barat ya jadi kita sapa dulu ya satu persatu dari Kalimantan Barat salam dari Kalimantan Barat salam balik ya buat teman-teman pelatih di Kalimantan Barat lalu habis itu ada juga dari Jawa Tengah kalau nggak salah Semarang tuh ya salam balik buat teman-teman pelatih yang ada di Jawa Tengah ya nah disini sekarang kita latihan pagi tadi jam 5 mulai ya ini anak-anak sedang mengerjakan 8x500 nah setiapnya itu tadi saya bagi jadi 3 kali pertama 3 kali kedua dan 3 kali ketiga jadi 3 kali pertama itu setiapnya 3 kali pertama itu setiapnya tadi 7.55 lalu habis itu 3 kali kedua itu setiapnya 7.45 dan 2 kali terakhir itu di 7.35 ya jadi descending interval tapi kita bagi jadi 3 kali 3 kali 3 kali ya nah tujuannya apa saya buat seperti itu supaya mereka coba naikin mereka punya apa namanya efisiensi stroke dan juga waktunya juga harus lebih kenceng dan lebih cepat gitu nah apakah mereka bisa dapet itu gitu dan juga sambil juga naikin aerobiknya naikin daya tahan dasarnya ya nah jadi saya akan mulai jelaskan mengenai pemanasannya mulai dari awal pemanasan kerangka 1 kerangka 2 kerangka 3 dan kerangka 4 nah tadi kerangka pertama itu adalah kerangka pertama itu adalah kerangka pemanasan ya pemanasan itu saya kasih tadi 1000 meter 100 nya berenang 100 nya drill yang drill saya masukin 50 bebas eh 50 kupu 50 dada nah sebenarnya ini set aerobik set ini juga saya adopsi ya dari dari si coach Sergio Lopez dan karena waktu itu saya pernah ngikutin pelatihan dia di Jakarta tahun 2019 kalau gak salah itu sebelum pandemi nah itu saya ngambil serifikasi PRSI A ya nah dia ada kasih program waktu itu untuk aerobik ya setnya untuk pemanasan 1x100 bebas lalu 100 nya drill ya total semua 1000 meter diulang terus ya lalu abis itu kerangka yang kedua itu adalah pre-main set nah pre-main set ini tadi saya masukin anak-anak 5x200 kaki ya sorry tadi yang pemanasan itu saya kasih anak-anak lebih kurang di 20 menit ya pemanasannya oke ini sekarang udah masuk ke 500 meter nih si Sebastian yang paling depan tuh 500 meter kalau berdua ini cuma 450 tadi saya sesuaikan si anak-anak yang sebelah kiri ini hanya 400 meter berenangnya ya nah oke jadi pemanasan tadi saya kasih cuma 20 menit jadi lebih kurang 100 meternya itu mereka dapat 2 menit gitu ya lalu abis itu drillnya drill dada dan drill kupu nah setelah itu kita masukin ke pre-main set yaitu kick set 5x200 kaki setiap 355 ini udah sampai si Rayhan 7x17 7x17 Rayhan 7x24 7x24 7x30 7x35 7x35 sekarang jalan di 30 ya jalan di 30 5x ready yep now it's 6x15 6x15 belum belum berangkat sekolah ya 5x ready yep group kedua ayo ayo Raki 5x second group ketiga ready yep oke jadi ini udah masuk ke 5 ya ini udah masuk ke 5 3x pertama tadi 7x55 3x kedua 7x45 jadi ini sekarang yang 7x45 nih ya nah Sebastian itu yang mimpin yang pertama di tadi berenang lebih kurang di bawah 7x30 ya dia berenang lebih kurang di 7x26 7x27 ya nah nah tadi kan saya sudah jelaskan sampai ke kick set ya kick set itu ada hey let's go Araya keman Araya ready yep 300 nah kayak gini nih ini agak pelan nih ya jadi dia mesti dikurangin dan disesuaikan dengan intervalnya oke lalu setelah itu kita ada tadi masuk kick set 5x200 kaki setiapnya 355 bagian anak-anak yang gak bisa masuk boleh di 4 menit ataupun 4-10 sisanya kalau mereka gak bisa ngikutin istirahat cukup 10 detik ya nah lebih kurang di pace 12 129 ya 128 129 sih Sebastian ini ya teman-teman bisa lihat sambil kita ngelatih anak-anak aerobics set juga kita boleh ngeliat pisenya mereka ya picar lebih kurang di 132 ya nah karena dia grup kedua jadi kita pas baca stopwatch ini juga dikurangin 10 detik karena dia jalannya di 10 detik di belakang ya 10 second back nah setelah itu setelah kaki tadi 5x200 itu pre-main set itu kerangkai yang kedua lalu abis itu kerangkai yang ketiga kita langsung masuk ke aerobics set karena intinya adalah hari ini kita ngelatih yang namanya aerobics set gaya tahan dasar nah aerobics set itu kita kerjakan 8x500 ya kemarin itu kan kita coba 10x400 nah cuman anak-anak saya lihat udah lebih kuat jadi saya tambahin jadi 8x500 8x500 itu 3x setiap 755 nah kenapa ngambil di 755 karena interval kalau kita base per 100 base per 100 interval itu kalau kita hitung 135 500 meternya adalah 755 nah saya turunkan 10 detik 10 detik dari situ supaya mereka lebih kuat lebih kuat lagi untuk ke interval dari 135 base saya mau coba mereka masukin ke 130 base gitu loh jadi interval itulah yang descending interval itulah yang saya terapkan untuk menaikin daya tahan anak-anak gitu jadi 3 kan 8x ya 8x itu dibagi jadi 3x 3x 2x 3x itu setiapnya 755 yaitu dibase 135 lalu 745 itu dibase lebih kurang 132.5 ya 132.5 lalu habis itu di 735 yaitu dibase lebih kurang di 720 ya lebih kurang sorry lebih kurang di 131 lah 131-an ya nah jadi itu interval apa namanya intervalnya untuk set aerobik ya supaya mereka bisa lebih kuat di set aerobik ya jadi kalau teman-teman tanya gimana caranya supaya bisa lebih kuat lagi nah yaitu itu cara turunkannya adalah descendingnya jadi mereka terbiasa dengan interval yang lebih kenceng tapi jangan lupa cek juga nadinya jangan karena mau diturunkan intervalnya akhirnya nadinya tinggi banget tuh di 20-21 tuh nah itu ketinggian tuh di nadinya ya nah oke ini udah 6.20 sebagian anak-anak udah harus naik ya udah saya akan jelaskan di berikutnya ya ini 4.25 si Sebastian 4.28 ya ini sekarang udah jam 6.20 nih 6.20 ya teman-teman bisa lihat ya oke anak-anak udah mau pada berangkat sekolah nih ini yang lentusin E ini ada si anak-anak udah pada mau berangkat sekolah Pak Raya pelan banget nih let's go keman buruan-buruan yuk berangkat sekolah yuk hati-hati ya Bu ya hati-hati Bu oke let's go keman sebagian anak-anak mau berangkat sekolah jadi mereka udah harus naik ya kalau yang grup yang kedua ini mungkin mereka 6.30 sebagian kalau yang di tempat saya ada satu tuh yang mau naik cepet tuh 6.20 2 ya 2 orang kalau gak salah oke seperti ini kita bisa lihat ya 400 berenangnya 557 berarti dia lebih kurang di pace 129-an lebih kurang ya base per 100-nya ya base per 100-nya base sama pace beda ya base itu intervalnya ya base itu interval base interval interval 1.30 kalau base-nya dia ataupun pace-nya dia ya sorry base sama pace ya base dia yaitu dia kuatnya tahannya dimana contohnya satu tahan di 1.30 30 tahan terus ya ada anak-anak yang mungkin tahannya di 1.35 ya jadi itu base namanya ya sama pace-nya sorry bukan beda tapi base sama pace sama cuman base itu daya tahan base-nya dasarnya ya jadi daya tahan dasarnya dimana nih ya oke ini terakhir 100 terakhir nah ini nah ini si sebastian udah masuk ke sebastian udah 7.08 7.08 kamu naik 7.30 bukan eh 6.30 bukan oke 7.16 7.18 kamu Raki udah harus naik belum 6.20 7.24 7.24 nah berarti base-nya lebih kurang di 1.29 ya lebih kurang di 1.29 7.33 ini udah 7.20 nih yang mau naik silahkan 7.37 5.second yang nomor 6 nomor 6 ready yup yes 6.20 nah salah satu si Gilbert harus naik ya 6.20 yang 6.20 udah boleh naik ready yup grup kedua 5.second grup ketiga lihat di iya gak apa-apa taraya oke ini tadi Gilbert masuk di 450 ya gak belum masuk di 500 tuh kemarin ikut ke Ocean Man Bali Ocean Man Bali right 2 kilo 5 kilo 5 kilo oke ini mereka yang mau berangkat sekolah ya let's go keman buruan ayo yang mau berangkat sekolah buruan alat buruan masukin let's go keman nah jadi tadi kan muter nih ya namanya circle swim jadi berangkatnya dari kanan pulangnya dari kiri sekarang kita gak usah circle swim lagi karena apa anak-anak yang progresif ini kan udah udah bisa ini nih udah bisa berdua nih sekalian jalan ya sama-sama lintasan sini juga langsung berdua ya sekalian jalan oke bye have a good time iya mau berangkat sekolah 3 berg oke ini jam 14.31 eh sorry 6.25 ya jadi mereka udah mau berangkat sekolah sebagian masih 6.30 sih berangkatnya jadi walker walker kedua mereka naiknya ya nah jadi kalau untuk anak-anak ini kan ada kelas yang A juga ya kelas learn to swim A ini disini nih yang sebelah tadi ada coach badin pegang nah kalau mereka setnya itu sama ya aerobic speed dan race pace juga cuman mereka di kelas learn to swim A ini mereka punya program disesuaikan ya ataupun disesuaikan dengan apa namanya kemampuannya mereka gitu loh jadi kalau contohnya kita 10 tadi kan 8x500 ya mereka cuman 10x200 tuh yang di learn to swim A ya jadi pemanasannya mereka tadi 5x100 untuk minggu ini kalau di learn to swim A karena kebetulan mereka adalah adalah minggu ketiga ini minggu ketiga mereka kerjakan gaya kupu jadi pertama itu tadi 5x100 5x100 itu setiapnya 3 menit 3.20 biasanya itu ya eh sorry 2.30 sampai ke 3 menit yuk hati-hati ya eh pak nah itu anak-anak yang mau berangkat sekolah ya udah ini udah berangkat tuh oke jadi saya lanjut learn to swim A ya yang tadi learn to swim A pemanasannya 5x100 25 bebas 25 kupu lalu habis itu pre-main setnya jadi mereka juga ada kerangka ya kerangka 1 kerangka 2 dan kerangka 3 lalu habis itu pelemasan kerangka keempatnya nah kerangka yang kedua tadi mereka kerjakan kaki 8x100 kaki gaya kupu semuanya nah karena minggu ini minggu ketiga jadi mereka kerjakan kaki gaya kupu lalu setelah itu mereka kerjakan 10x200 nah yang gede-gede ini kan tadi ngerjakan 8x500 mereka kerjakan 10x200 aerobik juga sama setiapnya kalau gak salah mereka 4x20 4x30 tadi itu ya nah 150 bebas 50 nya kupu kalau learn to sima tadi baru sisanya terakhir tadi ada pelemasan 200 mereka boleh kupilih itu kick boleh pull boleh ya nah ini sekarang tinggal saya tunggu Sebastian selesai di 8x 8x500 ya nah cuman biasanya kalau mereka harus naik untuk sekolah jam 6.30 mereka udah harus naik gitu ya nah setelah itu mereka pelemasan 400 nah untuk total latihannya mereka hari ini kita bisa hitung 1000 pertama kan pemanasan tadi habis itu 1000 kedua adalah kaki berarti total 2000 habis itu 8x500 itu kan 4000 berarti 4000 tambah 2000 sama dengan 6000 6000 tambah 400 pelemasan nah bagi yang anak-anak yang harus berangkat 620 kan mereka cuman selesai 5 kali itu 5x500 berarti 2500 berarti minusnya 1500 dari 6400 itu jadi mereka cuman dapet lebih kurang di 4500 4900 lebih kurang 4500 sampai ke 4700 karena mereka pelemasannya juga cuman 200 300 habis itu berangkat sekolah nah jadi mungkin itu teman-teman bisa jadikan referensi untuk set aerobik ya nah karena kan gini ya set aerobik itu banyak banget variasinya ya dan juga banyak banget mau dibuat 1500 ya bisa mau dibuat program set 800 ya bisa mau dibuat set 600 ya bisa mau dibuat set 500 ya bisa mau dibuat set 400 pun bisa ataupun mau dibuat set per 100 pun bisa gitu loh contoh kita mau buat total semua 4000 berenangnya 4x 40x100 yuk ini yang tangannya puntung coba dulu tangannya puntung gini tos bedanya jangan angkal-angkal ya sekolah kan sekolah yuk oke ya jadi saya lanjutkan yang tadi kita mau buat 100 juga bisa mau buat 50 juga bisa ya kalau 50 itu contohnya kita 20x50 itu diulang 3 ronde contohnya ataupun 30x50 diulang 3 ronde misalnya nah itu juga termasuk aerobic set tapi kita harus ngambil istirahatnya sedikit kalau itu ya nah jadi variasinya banyak banget untuk set aerobic mudah-mudahan teman-teman bisa bisa apa bisa mengkreasinya sendiri dan juga bisa dimix contoh kalau kita buat set 1x1000 1x800 1x600 1x400 723 726 oke ini yang nomor 7 ya masuk ya 723 berarti berenang di 128 lebih kurang 735 oke kamu udah boleh naik 731 sebastian 5 ready yup terakhir 1 bisa di oke di 10 ya oke ready yup Richard oke Richard beda interval ya sorry oke Richard beda interval karena dia berenang 500 nya tadi di 8 menit 8 0 8 0 5 lewat malah 8 10 ya jadi intervalnya itu di 8 20 tadi si Richard itu ya jadi 8 20 3 kali 8 10 3 kali dan 8 menit 2 kali ya jadi ini sisa 2 kali terakhir kita akan selesaikan ya kita akan coba selesaikan nah jadi mungkin itu teman-teman bisa juga yang tadi saya bilang di mix ya ketika set aerobics di mix contoh 1x1000 1x800 1x600 1x400 1x200 1x100 ataupun piramid boleh juga contoh 1x800 1x600 1x400 1x200 1x200 lagi naik lagi tadi kan turun 200 400 600 800 gitu jadi 8 642 26 2468 gitu ya nah mungkin itu teman-teman ya ini anak-anak yang mau berangkat sekolah contoh kayak si siapa namanya si Raihan dan si Karissa disitu ada Coach Badin juga Coach Badin juga mau upacara ya Coach 6.30 7.30 7.30 7.30 upacara di kampus ya Coach di kampus oke jadi Coach Badin juga ada apa namanya upacara 7.30 biasanya sampai jam berapa Coach 7.30 sampai jam 8 oh jam 7.30 sampai jam 8 oke itu aja ya teman-teman mudah-mudahan apa namanya program ini bermanfaat buat teman-teman sekalian terima kasih telah menonton saya Brian Howard jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya see you in the next video dah dah Rehan kita mau berangkat sekolah capek tadi alasan aja ya dah Coach Badin bye bye Tiffany bye dadah berangkat sekolah hati-hati ya oke